Hai tanggapan suami saat istrinya hamil sayang Alhamdulillah aku positif lah kok bisa bukannya kamu minum pil KB karena aku udah bilang semenjak minum pil KB perutku sering kram jadi aku berhenti minum Nah itu namanya bodoh kan udah dibilangin pakai IUD aja waktu itu ngeyel Astagfirullah kok gitu ngomongnya emang kenapa kalau hamil kan bukan hamil di luar nikah juga bukannya bersyukur dikasih rezeki sama Allah tuh malah misuh misuh ya Allah ih temen-temen aku loh suaminya dikasih kejutan hamil pada seneng sampai nangis malah kamu kok gitu coba tanya temen-temen kamu itu mereka cicilannya sebanyak kita enggak duit dari mana kita buat biaya hamil lahiran belum lagi habis lahiran ah pusing gini elur gua sebagai bapak anak tiga gitu ya ngeliat ini gua sedih hanya bukan kayak gitu sikap seorang suami kalau misalnya eh lu dapat kabar kepercayaan dari yang dari yang diatas gitu yaitu anak gitu ya percayalah si anak ini punya rezekinya sendiri lor jadi gak usah deh lu mikirin eh gua belum siap karena cicilannya banyak gua belum siap karena kebutuhan gua masih banyak gitu dimana orang yang masih hidup enggak punya kebutuhan setiap orang orang yang masih hidup pasti punya kebutuhan jadi enggak usahlah lu eh mikirin cicilan banyak segala macam jadi belum siap punya anak kalau udah dikasih ya lu berarti udah dikasih kepercayaan dan lu yakinin aja karena setiap anak itu punya rezekinya masing-masing dan itu udah gua rasain sendiri dari anak pertama sampai ketiga mereka itu punya rezekinya masing-masing ya walaupun lewat gua atau lewat bini gua atau secara langsung dari Om tantenya ngasih gitu atau dari neneknya ngasih gitu itu kan secara langsung dia punya rezeki sendiri jadi gak usah lah marah-marah kayak gini kasihan yang jadi istrinya suai banget ya jadi suami kok gini amat kalau lu belum siap punya anak lu jangan nikah gitu aja well ada eh sebagian orang juga yang milih child free sih jod tapi kalau udah dikasih kayak gini ini udah terima aja itu tuh itu juga karena juga sebagai rezeki gitu cocoknya sel jeplak aja ngomong bodoh nggak ada pikiran emang aja kali ini tanda tanya eh orang yang belum siap nikah sih kalau kayak gini